Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kemudian kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi sireka pemilu 2024 ya guys nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara login aplikasi sireka pemilu 2024 ini ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau belum hampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kudan aktifkan loncengnya supaya tahun-tahun selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya semangat untuk buat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi cara login aplikasi sireka pemilu 2024 ini disini kalian langsung saja buka aplikasi sireka pemilu kalian ya guys nah disini kalian tinggal pilih ya guys pilih masukkan password ya guys username dan password kalian nah setelah itu oke nah disini kita langsung saja masukkan masuk ya guys nah disini kita akan autentikasi ya guys oke disini kita langsung saja masukkan sandi HP kita ya guys nah kita klik selanjutnya lalu kita langsung saja juga dua kali ya guys nah oke disini kita sudah bisa login aplikasinya ya guys nah disini kalian bisa lihat kita sudah login atau terbuka ke aplikasi sireka pemilu 2024 ini ya guys nah disini kalian bisa lihat di bawah ini ya guys ada pemilihan-pemilihan yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 nanti mulai dari pemilihan presiden sampai dengan pemilihan DPRD keupatan kota ya guys nah oke disini juga ada fitur pengaturannya kalian bisa disini menu perhitungan suara ulang kemudian menu pengubahan profile ya guys ada disini nah oke oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara login aplikasi atau masuk aplikasi sireka pemilu 2024 ini ya guys jadi secara nya cukup gampang kalian bisa tonton atau putar video ini ya guys oke semoga tutorial yang perempat jika tutorial yang perempat share dengan kalian agar kalian bisa mencari apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye selamat menikmati